Oke selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto Kali ini kita akan mendiskusikan tentang praktek demokrasi lokal ya terutama masyarakat adat Jadi republik ini kan sudah menjalankan praktek demokrasi one man one foot Demokrasi liberal dimana semua wakil rakyat itu dipilih Tetapi apakah dimungkinkan republik ini juga mengakomodasi praktek demokrasi selain one man one foot itu Misalnya ada noken di Papua gitu ya itu kan tidak one man one foot ya Nah apakah itu dimungkinkan gitu dipraktekan di dalam politik nasional gitu Meskipun nyatanya noken di Papua itu sudah dijalankan gitu ya Nah Pancasila sendiri sebagai dasar negara itu bukan menganut one man one foot pada dasarnya Karena Pancasila itu seperti kita lihat di sila keempat itu dasarnya adalah musyawarah gitu Jadi akan sangat mungkin bagi republik ini untuk menjalankan sistem demokrasi yang bukan one man one foot Nah itu musyawarah menjadi mekanisme yang bisa dilakukan Tetapi musyawarah seperti apa Nah yang sekarang berjalan di parlemen kan rata-rata musyawarah itu pada praktiknya pada tataran praksisnya Itu hanya mengakomodasi hanya mengafirmasi keinginan dari elit Artinya ini suatu tirani oligarki ya Yang sekarang sedang berjalan gitu dengan kedok musyawarah Nah maksud saya boleh republik ini bisa menjalankan demokrasi yang bukan one man one foot Yaitu demokrasi musyawarah Itu adalah musyawarah yang benar-benar musyawarah Yaitu deliberatif ya Kalau pakai istilah jurun Habermas itu demokrasi deliberatif Dimana musyawarah itu diisi oleh orang-orang yang setara Jadi bukan diperintah oleh elit gitu Nah kalau seandainya musyawarah itu sudah berbentuk demokrasi deliberatif Praksis deliberatif Maka itu sudah sesuai dengan Pancasila sebenarnya Jadi sebenarnya kita tidak perlu selalu one man one foot gitu Karena Pancasila dasar negara kita juga memungkinkan untuk praksis seperti itu Apakah noken sudah bisa dikatakan sebagai praksis demokrasi Atau tidak tergantung Apakah di dalam noken itu ada proses musyawarah atau tidak Dan di dalam proses musyawarah itu apakah setiap individu itu setara Memiliki kebebasan atau tidak Kalau dalam proses noken itu isinya adalah musyawarah Dimana setiap individu memiliki kebebasan dan bisa memilih sendiri Maka noken itu bisa saja dianggap sebagai hasil musyawarah Dan itu sah dalam demokrasi di Indonesia yang berlatar belakang permusyawaratan gitu ya Tetapi kalau noken itu ternyata isinya adalah hanya Keinginan dari misalnya kepala suku Maka tentu saja itu tidak sesuai dengan demokrasi deliberatif Saya kira seperti itu Jadi dimungkinkan dalam demokrasi lokal Ataupun di nasional Kita mengadopsi demokrasi yang bukan one man one put Bukan opo pop Tetapi demokrasi deliberatif Dalam bahasa kita adalah musyawarah Asalkan musyawarah itu dilaksanakan secara benar Saya kira itu ya diskusi kita kali ini Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe